Pemirsa larangan merokok saat berkendara ditanggapi beragam oleh pengguna jalan. Peraturan menter ini diperlakukan guna keselamatan di jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Meski belum banyak, keluarga yang menyadari aturan ini sudah resmi berlaku. Kita sih, ya gak setuju juga ya, karena kan kita kan, apa ya, ya, biar ngelangin pusing juga ya, pada di jalan ini kan, diperbolehkan aja. Ngerokok. Ini kata Menhub, nantinya ada peraturan gak boleh ngerokok saat berkendara, setuju kan? Saya sih gak setuju, karena saya berokok. Emang kalau ngerokok kenal bang ngelangin ngantuk atau gimana bang? Ya, pokoknya kalau habis makan kan bang ini ngerokok. Oh gitu, jadi pokoknya sambil jalan, sambil jalan? Iya, yang penting hati-hati. Iya, setujulah, ya setujulah untuk keselamatan ya kan, untuk keselamatan dan kenyamanan gitu ya. Jadi kalau abang, justru membahayakan gitu ya? Iya, iya. Kalau bisa sih jangan merokok lah, kan merusak kesehatan merokok itu ya kan. Tidak setuju dan setuju. Itulah kalimat yang terlontar dari beberapa pengendara lalu lintas, terkait aturan larangan merokok sambil berkendara. Aturan tersebut tertuang dalam Permen Hub No. 12 Tahun 2019 yang secara resmi mulai diterapkan sejak 11 Maret lalu. Namun sosialisasi terkait aturan ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Permen Hub No. 12 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Moton. Aturan ini berlaku bagi pengendara roda 2 ataupun roda 4. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiono menyebutkan, Permen Hub tersebut sudah terbit dan ditanda tangan di Menteri Perhubungan dan sudah mulai diberlakukan. Ya sebetulnya merokok atau aktivitas lain saat berkendara bagi pengemudi itu memang dilarang. Tapi sebenarnya dilarang itu adalah untuk memperkuat bahwa saat kita mengemudi, konsentrasi kita, pikiran kita, wajah dan tangan kita harus kepada lingkungan dan kendaraan. Artinya tidak boleh ada gangguan. Kalau misalnya dia merokok, kalau dia kemudian juga banyak aktivitas lain, dan katakan seperti kemarin waktu dipersoalkan menyebutkan masalah penggunaan GPS, itu kan pasti akan mengganggu. Kalau dia merokok kan pasti ya, mungkin pikiran kita saat dia merokok ini kan ada sesuatu yang mungkin ada kenyamanan bagi pengemudi nyaman. Dalam Permen Hub nomor 12 tahun 2019 terkait larangan merokok bagi pengemudi, tidak ada sanksi berupa tilang.